Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore temen-temen nah hari ini aku pulang belanja ya temen-temen eh belanjanya cuma sedikit aja soalnya cuma dua orang yang makan tiga orang sama aku jadi aku belanjanya sedikit saja Hai nah Hai kekurang kamu Hai nah ini aku belanja apa saja ini temen-temen ada cabai segini $10 gini nggak tahu ini berapa biji ya Ya Allah ini kami raku kenapa lagi Hai ini $10 terus beli tempe aku soalnya aku hari ini mau bikin mendoan tempe mendoan ini tempenya $10 $10 indonya ini kalau rupiah Rp18.000 ya Rp18.000-an ya sekitaran kisaran seperti segitulah terus ini kecap bangau kecap bangau tadi ini kecil banget ini 7 7 setengah 7 $10 di sini biasa Ubi buat sarapan indoro ratu aku juga biasanya juga sarapan itu kadang-kadang kadang-kadang roti kesini bawang merah nah bawang merah ini $8 teman-teman $8 terus ini tahu pong tahu pongnya ini tahu pongnya ini 12 dolar segini 12 dolar ini ikan ini apa kayak pendolikan tapi ini yang diiris jadi belinya diiris jadi belinya diiris terus ini ada sayur ke sini ada kepala ikan kalau nanti resepnya kepala ikan ini enggak usah di video ya soalnya aku udah pernah videoin gimana caranya steam kepala ikan jadi nanti aku majikan aku aku masakin steam kepala ikan sama sop sayur sop sayur ada tiga macam ini eh penolikan sama tahu pong aku mau aku mau makan tempe mendoan sama sambal kecap kesini apa terong sama aku masak enggak pakai daging non halal nah udah teman-teman sekarang aku mau bersihkan sayurnya dulu ya nanti di videoin lagi bikin tempe mendoan sama bikin sopnya nah teman-teman ini aku tadi udah iris-iris ya eh tempenya terus ini daun berambang dan bawang terus ini bumbunya teman-teman ini ada bawang merah bawang putih sedikit pemiri ada sedikit daun jeruk ketumbar ini seharusnya ada kunyit tapi aku enggak punya kunyit enggak apa-apa enggak usah dikasih terus ini tapi tepungnya ada tepung beras sama tepung terigu sama sedikit baking powder ya Nah sekarang kita campur teman-teman ini tadi belum aku kasih garam aku blender soalnya keburu-buru udah hampir jam lima kasih garam kasih rohiko terus kita masukkan kita masukkan daun bawangnya ya hai 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 untuk dapur ini terlalu kecil teman-teman susah ini warnanya pucat nggak ada apa nggak ada kunyit enggak apa-apa ini untuk makan nggak dimakan sendiri aku sebenarnya masih nanti sih buat lauk aku tapi temenku yang belakang rumah ini kasihan kalau jam tujuh itu majikanya udah pulang kerja jadi enggak bisa kalau dikasih-kasih gitu enggak bisa keluar ini aku mau gorengin dia dulu terus untuk aku sendiri nanti waktu makan malam aku goreng hai 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 selamat menikmati selamat menikmati hari-hari cuma sama tempe misalnya aku sukanya tempe tadi juga makan siang aku bikin tempe sambal sebenarnya tipis-tipis lebih enak ya tapi gak tau ini ketebalan terus gak telatnya teman-teman kurang bananas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sisa empat ini tipis-tipis nanti buat aku sendiri makan nanti malam nanti aku kerennya nanti soalnya ini mau masak dulu terus ini nanti aku kasih temanku selamat menikmati selamat menikmati nanti makannya pakai sambal kecap selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama tadi ini kalau lebih tipis-tipis ini aku yang agak tebel aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetap beli yang teman-teman ini punya yang pertama tadi kalau yang ini udah fungsi tapi yang pertama tadi terlalu banyak tepung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putih-pucet itu enggak enak sebenarnya seharusnya itu yang seperti ini teman-teman tipis tempenya tipis tepungnya juga tipis jadi enak kriuk-kriuk ini yang ini tebal kayak bawang lemong enggak apa-apa yang penting rasanya insya Allah rasanya enak buat makan malam tapi kalau Mbak Nani ini biasanya buat sore-sore gini sambil minum kopi terus dbingung kemudian tepung ragu nah kriuk-tap tepung 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 Hai terang-terang kalau ini pasti ini kayak satu-satunya bakwan kalau buat aku nanti goreng nanti aja soalnya aku masih makannya masih bentar malam ini masih cukup perlauk makan temen-temen udah deh menduan tempe menduan enak ini dimakan pakai sambal kecap yaudah teman-teman lanjut masak itulah ya sayurnya sayur sawi lanjut dulu masak sawi oke teman-teman untuk sopnya ini udah aku iris-iris ya ini tadi pengini bentol ikan terus ini kita rebus air kita masukkan kita aja enggak usah dikasih bumbu apa-apa ya cuma jahe-jahe terus kita rebus air Hai udah mendidih ya temen-temen kalau udah mendidih kita masukkan tahunya tadi sama pendol ikannya tuh tuh kayaknya kebanyakan ini tahu ini cuma dua orang aja yang yang makan ya nanti aku makan bisa juga enggak papa lah Hai seberangnya sih kuahnya ini kita bisa pakai kuah kardu 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 kan ada kaldu ayam yang habapan itu yang kotaan dengan jatuh lebih sedap lagi tapi aku tadi lupa ya udah dikasih rohiko aja ini mereka nanti kalau makan itu ampasnya juga dimakan airnya ini juga diminum yang sini tuh makan harus ada shop shop itu seperti air minum ya kalau makan-makan nasi nah untuk sayurnya untuk sayurnya aku ini masukin satu porsi dulu buat bapakku ya nanti jam 7 berangkat kerja jadi jam 6 itu dia makan jadi aku masukkan segini dulu soalnya kalau semua dimasukkan ini semua ini dimasukkan nanti malam itu warnanya udah berubah dan mereka enggak mau kalau sayur itu enggak kelihatan hijau ini nanti aku masukkan buat buat satu orang aja terus nanti malam dimasak lagi kan cuma dimasukkan direbus gitu aja seperti ini terus kita masukkan mendidih setelah mendidih dimatikan kompor udah udah jadi penyesup eh vegetarian juga bisa orang dia juga bisa enggak ada dagingnya simple aku kalau cuma orang sedikit gitu ya bikin sup sup kayak gini kayak kemarin juga itu enggak enggak usah sup yang pakai daging pakai ini pakai itu endingnya kita udah belanja banyak makannya cuma dua orang kan sayang dibuang soalnya disini tuh enggak mau apa ya udah habis dibuang teman-teman kalau kita ya enggak ya tapi kalau orang sini tuh enggak mau makan nasi yang apa lauk yang kemarin atau ya intinya pokoknya pokoknya harus baru semua itu tiap hari ini udah seperti ini udah ini udah udah warnanya juga hijau ini udah mateng udah nanti siap disajikan matikan kompor simpel teman-teman seperti ini teman-teman sopnya udah simpel ini eh mereka bisa habis sini terus kalau kita kita tinggal pakai sambal aja udah enak ini nah ini sop daging ikan ini pendolikan ya tapi yang bentuknya kotak-kotak itu terus sayur sama tahu pong nah simpel cukup simpel ini masaknya juga murah nah untuk videoku kali ini cukup sampai disini ya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe eh dan share share sebanyak-banyaknya ke teman-teman anda supaya saya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati